oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya Soleh Kroons jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menampilkan bola bantuan pada HP Oppo A55 oke bagi teman-teman yang menggunakan HP dengan tipe yang sama untuk tipe yang lain nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan langkah-langkahnya ya kemungkinan tidak jauh berbeda Oke langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya untuk bisa menampilkan bola bantuan tersebut teman-teman silahkan masuk ke menu pengaturan ya kemudian teman-teman Scroll ke bawah cari yang namanya alat praktis Oke setelah itu disini bisa teman-teman baca ya ada yang namanya bola bantuan kalau nanti lagi teman-teman kesulitan mencari tinggal teman-teman gunakan fitur pencarian ini tinggal ketikan bola bantuan nah seperti ini ketemu langsung diklik nah kemudian nanti kalau teman-teman masih seperti ini berarti ini belum diaktifkan ya bola bantuannya untuk mengaktifkannya tinggal teman-teman klik saja button-nya sehingga berwarna hijau kemudian disini ada mode pengoperasiannya ada dua bisa teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan ada yang namanya ketuk menu dan juga operasi gestur kita bahas satu persatu kalau untuk operasi gestur teman-teman bisa lihat di bagian pengoperasian gesturnya bisa teman-teman rubah sesuai dengan keinginan teman-teman semua maksudnya bagaimana contoh ketuk kalau kita ketuk berarti dia akan kembali untuk bola bantuannya ya kita ketuk dia akan kembali nah seperti itu nah itu perintah itu bisa teman-teman ganti disini ya disesuaikan dengan kebutuhan kemudian untuk ketuk ganda berarti dia tugas terbaru kita ketuk ganda nah seperti itu kemudian tekan terus kembali ke layar awal nah jadi ini untuk mempermudah atau mempercepat ketika teman-teman sedang mengoperasikan HP teman-teman semua oke kemudian disini ada ada pengoperasian atau mode pengoperasian yang ketuk menu yang ini yang memunculkan icon-icon seperti ini ya kemudian disini di layar terakhir jangan lupa aktifkan sembunyikan di layar penuh ini biasanya ketika teman-teman sedang bermain game ya ini akan hilang maksudnya dia akan tersembunyi secara otomatis oke kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman klik nah munculnya nanti seperti ini ya oke teman-teman bisa dipahami ya semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua disini juga bisa teman-teman ganti ya bisa teman-teman ganti sesuai dengan kebutuhan juga sama semoga tutorial ini bermanfaat dari saya cukup jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya